Halo, kembali lagi di channel Fonastik Hari ini kita akan membahas ciri-ciri kucing keracunan dan cara mengatasinya Yuk simak pembahasan berikut ini Kucing merupakan hewan yang bisa dibilang apa saja dimakan olehnya Bahkan ada beberapa kucing yang mau memakan makanan sisa manusia Oleh karena itu, kamu perlu memperhatikan apa saja makanan yang dikonsumsi oleh kucing kamu Bisa saja karena salah makan, kucing kamu mengalami keracunan Mungkin terkadang kita merasa senang apabila kucing kita memakan makanan yang banyak Padahal semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kucing ada batasannya Kita tidak bisa asal memberikan makan kepada kucing Apabila kita seenaknya sendiri memberikan makan kepada kucing Bisa saja kucing kamu mengalami keracunan Keracunan sendiri tidak hanya terjadi karena makanan Bisa saja karena kebiasaan kucing yang membersihkan diri secara tidak langsung Terdapat bakteri yang masuk dan membuat kucing keracunan Lalu bagaimana cara mengatasi kucing yang keracunan Simak video selengkapnya ya Sebelum kamu tahu bagaimana cara mengatasi kucing yang keracunan Kamu perlu tahu apa yang membuat kucing bisa keracunan Beberapa ciri-ciri kucing keracunan adalah yang pertama diare Tidak hanya manusia, kucing juga bisa mengalami diare Diare juga menjadi salah satu tanda bahwa kucing kamu mengalami keracunan Karena makanan atau minuman yang tidak bisa dicerna oleh kucing Kucing bisa mengalami diare Pada intinya lambung kucing melakukan respon Karena makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kucing tidak bisa diserap dengan baik Tanda-tanda diare sendiri biasanya kurang bisa ditebak Apakah kucing tersebut keracunan atau hanya diare biasa Jadi sebenarnya diare tidak bisa dijadikan patokan Apakah kucing kamu benar-benar keracunan atau tidak Yang kedua, muntah Kucing yang muntah juga menjadi salah satu tanda bahwa kucing kamu keracunan Sama seperti diare karena lambung kucing tidak bisa menerima dan mencerna dengan baik Makanan atau benda yang masuk dapat dimuntahkan Yang ketiga, susah bernafas Makanan juga bukan menjadi penyebab utama kucing keracunan Kucing bisa saja keracunan karena kulit atau udara yang masuk ke dalam tubuhnya Susah bernafas biasanya disebabkan keracunan udara Keracunan udara bisa disebabkan karena asap, obat nyamuk Baik obat nyamuk biasa maupun obat nyamuk semprot dan tidak sengaja disemprotkan ke kucing Yang keempat, sering buang air kecil Kucing yang sering buang air kecil juga tidak bisa diseperekkan begitu saja Bisa jadi itu merupakan tanda-tanda kucing kamu keracunan Karena buang air kecil sendiri merupakan salah satu bentuk perlindungan dari tubuh kucing Yaitu membuangnya melalui proses buang air kecil 6. Air liur menjadi lebih banyak Air liur yang dikeluarkan kucing lebih banyak dari biasanya Menjadi salah satu ciri-ciri keracunan yang paling bisa dilihat Karena tubuhnya yang lemah, kucing tidak bisa mengontrol banyaknya air liur yang keluar Biasanya ciri-ciri ini terjadi karena keracunan makanan Jadi kamu perlu mengingat-ingat lagi Makanan apa saja yang diberikan dan dikonsumsi oleh kucing kamu 7. Kondisi kucing terlihat lemah Kucing yang biasanya atraktif terlihat lemah dan seperti malas bergerak Hal ini dikarenakan tubuh kucing yang tidak bisa menerima makanan atau minuman Yang masuk sehingga kucing itu sendiri tidak mendapatkan energi Hal itulah yang menyebabkan kucing menjadi lemah 8. Gusi dan lidah kucing kebiruan Salah satu ciri fisik dari kucing yang keracunan adalah gusi dan lidah kucing yang kebiruan Hal ini karena organ dalam tubuh kucing yang tidak bisa bekerja secara maksimal Sehingga oksigen dalam tubuh kucing tidak mengalir dengan baik Menyebabkan tubuh kucing menjadi kebiruan Nah untuk mengatasi kucing yang keracunan Kamu bisa melakukan beberapa hal berikut ini Yang pertama identifikasi racun Mungkin jika kamu mengidentifikasi zat apa yang masuk ke dalam kucing kamu Kamu akan merasa kesulitan Namun kamu bisa mengidentifikasi racun yang masuk ke dalam tubuh kucing kamu Dengan cara mengingat dan mencari benda atau makanan apa saja yang masuk ke dalam tubuh kucing kamu Jika kamu tahu makanan atau benda apa yang masuk ke dalam tubuh kucing Kamu jadi tahu penanganan seperti apa yang bisa kamu lakukan Yang kedua tempatan kucing di area dengan udara yang bagus Menempatkan kucing di area dengan sirkulasi udara yang bagus Bisa menjadi pertolongan pertama ketika kucing kamu mengalami keracunan udara Namun jangan tinggalkan kucing kamu begitu saja Awasi kucing ketika ditempatkan di area dengan udara yang bagus Yang ketiga berikan susu, air kelapa, dan kuning telur Ketika kucing kamu terlihat tanda-tanda keracunan Kamu bisa berikan kucing dengan susu dan berikan sebanyak mungkin Apabila kucing kamu tidak mau meminumnya Gunakan pipet agar kucing bisa mencernah dengan baik Selain itu kamu juga bisa menggunakan air kelapa Fungsi air kelapa sendiri sama seperti susu untuk menetralisi racun Sedangkan manfaat kuning telur bisa mencernah racun dan menetralkannya Dan ingat kuning telur disini adalah kuning telur yang mentah Yang keempat buat kucing kamu muntah Ada beberapa racun yang memang harus dimuntahkan Ada juga yang tidak Racun yang tidak boleh dimuntahkan contohnya adalah racun asam dan basah Karena jika dimuntahkan bisa memperburuk kondisi dari kucing Namun jika ada racun jenis lain yang memang harus dimuntahkan Kamu bisa menggunakan hidrogen peroksida 3% Dan dosisnya adalah 2-4 mili per kilo berat dari kucing Yang kelima bersihkan sumber racun atau sisa racun Setelah kamu tahu penyebab dari kucing kamu yang keracunan Kamu bisa membuang atau menjauhkan semua barang Makanan yang menyebabkan kucing kamu keracunan Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kucing kamu keracunan Dari benda atau makanan yang sama Nah itu tadi merupakan beberapa tips bagaimana cara mengatasi kucing yang keracunan Intinya lebih baik mencegah daripada mengobati Kontrol semua makanan atau minuman yang dikonsumsi kucing Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kucing kamu dari keracunan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk mengetahui informasi tentang hewan lainnya Kita bertemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!